Terima kasih. Sebenarnya sinergi itu bisa dilakukan dengan berbagai hal. Pertama-tama adalah bagaimana peran masing-masing. Apa peran pusat, apa peran pemerintah provinsi, dan kemudian yang kedua itu adalah masalah timingnya. Jadi sinkronisasi dilaksanakan dengan time. Pemerintah pusat mengerjakan ini bulan sekian, tahun sekian, pemerintah daerah melaksanakan ini bulan sekian, dan sekian. Nah dimikirkan juga masalah lokasi. Lokasi ya tentunya bisa harus bersama-sama. Jangan nasional di sana, provinsi di sini. Tapi harus adalah dalam satu lokasi. Jadi pertama adalah lokasi, kemudian adalah masalah timingnya, dan juga yang paling penting adalah masalah outputnya. Artinya outputnya nantinya itu harus jadi satu. Jadi indikator performance-nya itu harus satu. Jadi dengan demikian maka nantinya akan terjadi sinergi antara mulai dari Bapak Ketukupaten, provinsi, maupun nasional. Kalau kita perhatikan memang andai kata terjadi sesuatu, katakanlah misalnya kebekaran hutan, atau banjir. Itu sebenarnya yang paling merasakan itu adalah masyarakat di sana. Nah dengan demikian, kalau ada memang program, kalau ada memang kegiatan, maka kami berharap masyarakat itu harus mengambil manfaat yang paling besar. Nah maka kami mengharapkan ini betul-betul harus diperhatikan. Bukan sebaliknya gitu, artinya memang nanti masyarakat itu harus memang mereka betul-betul mendapat beneficiannya, mendapat benefit yang paling besar. Sehingga mereka nanti bertanggung jawab. Seberapa yang saya jelaskan tadi itu, karena kalau terjadi apa-apa, mereka yang paling kena duluan gitu. Dengan demikian, mereka juga nanti kalau demikian bisa lebih bertanggung jawab. Artinya katakanlah misalnya, malah mereka kalau ada kebekaran, malah mencegah gitu. Karena tidak mungkin kita dari provinsi, kemudian dari mana, atau malah dari pusat sini, menanggulangi masalah tersebut. Tapi mereka yang paling disana. Jadi kita di pemerintah provinsi, ada yang namanya perencanaan lima tahunan, ada perencanaan tahunan. Jadi maka segala sesuatu yang akan dilaksanakan, apapun itu harus mengacu kepada program ini. Kemudian kita lihat indikatornya. Indikator apa yang harus kita laksanakan. Nah kemudian kita lihat program yang akan masuk ini. Kalau memang inline dengan program itu, kenapa tidak gitu. Seperti saya jelaskan tadi dalam diskusi, bahwa sebenarnya tugas pendengar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi ada empat indikator. Pertama, apakah program atau kegiatan tersebut itu akan menurunkan angka kemiskinan. Kalau menurunkan, kita welcome. Tetapi kalau sebaliknya, akan makin banyak nanti berusaha tentunya kita terus terang akan menolak. Kemudian yang kedua adalah, apakah ini menambah pengangguran atau mengurangi? Ya tentunya yang kita harapkan adalah mengurangi pengangguran gitu. Maka andai kata itu mengurangi pengangguran, iya iya. Nah kemudian, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita gitu. Apakah memang dengan masyarakat di situ itu terjadi pertumbuhan ekonomi gitu. Ya, kalau demikian ini. Nah kemudian, selanjutnya adalah, akan kita lihat bagaimana, apakah itu menurunkan lingkungan atau mengurangi lingkungan gitu. Kalau pro lingkungan, ya baru gitu. Jadi, kalau memang ini sudah oke semuanya, maka saya kira tidak ada alasan bagi siapapun, termasuk kita di Provinsi Kalimanteng, pasti akan mengkoordinasikan, membantu, dan mengkoordinasikan seluruh proyek yang ada di Kalimanteng. Terima kasih telah menonton!